Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mahkamah Sadik Dari A418 Dengan NIM 1x5181262 Oke disini saya akan menjelaskan Tentang pembawaran Pemasaran atau marketing mix Dan kali ini Akan saya sesuaikan dengan produk saya Yaitu takmi bakar Dengan tujuh B Dan tujuh B sendiri itu ada Product, Price, Less, Promotion, Process, People, Basic, Evident P yang pertama adalah produk Disini saya masih sama dengan minggu kemarin Yaitu menggunakan bakmi bakar sebagai produk saya Dengan level kepedasan yang berbeda Dan berbagai warna dan rasa Yang tentunya sangat sehat untuk dikonsumsi Karena dihasilkan dari sayuran dan buah buahan Untuk tepungnya sendiri Saya menggunakan tepung yang rendah kalori Sehingga untuk yang program diet Sangat cocok untuk konsumsi ini Ide ini saya dapatkan murni dari pikiran saya sendiri P yang kedua adalah Price Atau harga Yang diberikan seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu Dengan bakmi yang original Saya kasih harga Rp 10.000 Dengan level kepedasan yang berbeda Diharapan konsumen bisa memilih Dari level 1 sampai 5 Ada pun yang gak suka pedas Bisa memilih tanpa level Atau tanpa cabai Sedangkan bakmi yang memiliki rasa sayuran dan buah buahan Saya kasih harga Rp 12.000 Alasan saya menjual bakmi yang berwarna walik dari sayuran dan buahan Agak lebih mahal Rp 2.000 Dari bahan bakunya sendiri sudah berbeda Di sini saya menambahkan buah-buahan dan sayuran dengan kualitas yang sangat baik Sehingga bisa menjamin untuk produk dari produk kami P yang ketiga adalah Base Atau tempat Untuk tempat sendiri Kami menyesuaikan dengan kondisi pasar Awalnya kami ingin memilih lapak di salah satu mal di Surabaya Tetapi dengan keterbatasan modal Kami tidak sanggup untuk menyewanya Kemudian setelah dievaluasi hilang dan dihitung kembali Kami akhirnya memutuskan untuk menyewa lapak di salah satu pasar di Surabaya Yakni pasar kodam Yang hanya buka pada sore hari sampai malam hari Tetapi setelah dibikir-bikir kalau hanya menjajakan produk kita di pasar kodam Kita hanya bisa jualan pada sore hari sampai malam hari Sedangkan pagi dan siang hari kita tidak berjualan Akhirnya kita untuk memutuskan untuk membuka lapak yang kedua Yakni pada waktu pagi dan siang hari Dan kami pilih lapak tersebut di pasar atom Surabaya Alasan saya membuka di pasar atom Karena pasar atom sendiri sudah terkenal Pada pagi hari banyak menjual campilan atau jajanan pasar Dan pembelinya rata-rata orang Cina Karena bakmi sendiri merupakan asal mulanya dari Cina Kenapa kok enggak saya pasarkan kembali ke orang-orang Cina tersebut Karena biasanya orang Cina sendiri Kalau membeli maka tidak melihat dari segi harga Malingkan melihat dari segi rasanya ini enak apa enggak Berapapun harganya biasanya pasti akan dibeli P yang keempat adalah promosi Di sini saya menggunakan sosial media untuk mempromosikan dagangan saya Dan juga promosi secara langsung di tempat kita berjualan Pada saat awal Bukalapak atau opening outlet Kita memberikan promosi dengan membayar secara seikhlasnya Tetapi ada syaratnya Yakni syaratnya si orang pembeli itu harus Harus membuat instastory di sosial media masing-masing Dan menandai dagangan merk kami Dengan promosi tersebut Tentunya kita bisa banyak mendapatkan konsumen dari berbagai kalangan Karena masyarakat sendiri suka dengan yang murah-murah Apalagi kalau ada gratisan Pasti akan selalu diserbu dan habis P yang kelima adalah proses Dari bakmi dibikin sampai bakmi dijual ke konsumen Tentunya memiliki proses yang lumayan panjang Kita harus menjaga dan mencari bahan baku dengan kualitas terbaik P yang keenam adalah people atau berorangan atau orang Tentunya kita ingin dikelilingi oleh orang-orang yang baik Orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur Sebisa mungkin saya memperkerjakan orang-orang yang amanah Orang-orang yang jujur Dan orang-orang yang terperdulillah terhadap sesama Untuk pembuatan bakmi-nya sendiri Saya memperkerjakan orang di sekitar rumah saya Karena saya sudah tahu sifat dan wata aslinya Sehingga saya bisa percaya dengan mereka Dan untuk penjaga outlet operasional Saya mengajak teman-teman saya yang belum mendapatkan pekerjaan Untuk bergabung dengan usaha ini Dan P yang ketujuh adalah Cycle Evidence atau bentuk fisik Bentuk dari kemasan primer saya adalah dari daun pisang Selain bentuk yang menarik Daun pisang juga bisa memengaruhi rasa dari bakmi itu sendiri Dan untuk kemasan tersiannya sendiri Di sini saya menggunakan paperback Sehingga bebas dari penggunaan plastik tentunya Terima kasih telah menonton!